Ada banyak kegiatan untuk melestarikan kebudayaan, salah satunya adalah kegiatan seminar kebudayaan. Seminar ini diadakan oleh Museum Sikinca Jambi dengan mengusung materi seminar kebudayaan tentang Ritus. Seminar kajian Ritus yang dilaksanakan pada Kamis 19 Oktober 2023 diikuti sebanyak 70 orang peserta yang berasal dari mahasiswa dan pengamat budaya. Sedangkan pemateri dalam kegiatan ini yaitu Dr. Randes Ja'aruf Rasu, selaku budayawan Jambi dan Dekisha Putra, dosen Universitas Patanghari. Seminar kali ini merupakan seminar lanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan dengan tema kajian koleksi hukum adat Jambi. Arti Ritus merupakan objek pemajuan kebudayaan yang berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan nilai tertentu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran dan upacara perkawinan. yang dihubungkan pada nilai tertentu. Nah, salah satu baiknya seperti ini. Kalau diperbuat sebuah larangan, disebutkan larangan-larangannya, apabila larangan itu dilakukan, maka padi di tanah dilalang tumbuh. Bunyi di tanah putih isinya. Anak dibatu jadi batu, menghadap ke hilir di kutub Tuhan. Menghadap ke putih di kutub Tuhan. Di kutub Al-Quran di Gopuluk Jus. Itu apa ya, sumpah yang dibacakan di dalam perbayaan tersebut. Nah, kemudian, selain itu, tujuan daripada Kenurisko itu adalah pembanyakan syukur kepada yang mahu kuasa atas rezeki yang melimpah. Karena biasanya pelaksanaan Kenurisko itu dilaksanakan ketika panen raya dilakukan. Orang panen, seluruh masyarakat itu panen. Sudah panen besar ya. Sekalipun itu istilahnya tidak dilakukan pas ketika setelah panen itu. Kalau setelah panen itu ada lagi ritualnya. Keduli sudah tuai, ada keduli sudah tuai, menjemput amal ya Pak ya, amal padi. Kemudian, ada banyak ritual tentang padi ya, banyak. Nah, itu salah satu tulisan Bapak ya. Tentang ritual-ritual yang berhubungan dengan padi dari awal penanaman sampai menuai. Ada tulisan khusus tentang padi yang Bapak Jafar gitu. Nah, itu penting untuk gunung-gunungan nanti bisa gunungi padi dari awal penanaman. Nah, kemudian di acara asing itu juga. Dimana dilakukan untuk memohon keselamatan kepada pemilik dalam semesta. Ya, agar padinya itu, hasil padinya meripah dan digari dari hama. Nah, kemudian dalam ritual asing itu juga. Asing itu ada kata-kata yang disampaikan. Kalau dulu, pada masa-masa awal, Mungkin, apa ya, adik-adik maswa kenal dengan sebutan Ninek. Ninek itu adalah sebutan bagi orang kecil itu Ninek Moyang, itu leluhur mereka. Ninek itu kalau dulu, ketika upacara asing dulu, itu seluruh nama Ninek Moyang, ya, yang digerinci. Itu seluruh nama Ninek Moyang itu disebutkannya. Berkat Ninek ini, berkat Ninek ini, berkat Ninek ini, berkat Ninek itu. Dan itu penting informasi itu. Kalau saya turun ke Kerinci mendengar itu-itu, orang asing, itu penting bagi saya ketika beliau mengucapkan berkat Ninek ini, berkat Ninek ini, berkat Ninek ini. Kita bisa bertanya kepada orang tua-tua. Pak, bu, dimana makan Ninek ini? Kenapa? Karena biasanya, makan di Kerinci itu, makan Ninek, makan leluhurnya, pasti dia kasih jiran. Orang masyarakat menyebutnya jiran juga. Itu adalah rumah. sebuah cangkuk yang mereka bangun, yang umumnya itu menggunakan ragam hias khas Kerinci. Dan aspektur bangunan tersebut juga khas Kerinci. Nah, selain itu, mungkin ini penting bagi adik-adik dari arkeologi, sedang itu ada batunisannya, mejangnya, mejang kubur, batunisan kubur, yang memiliki gaya berbagai macam bentuknya. Kalau berbicara tentang makan Ninek tadi. Ja'aruf Rasu, selaku pemateri dalam kegiatan ini, menyebutkan bahwa ritual yang ada saat ini, tidak hanya mengalami perubahan secara fisik atau simpolis, tetapi mantra dalam pelaksanaannya pun mengalami perubahan karena berbagai faktor. Ritus termasuk tradisi yang menjadi identitas bagi suatu kolongan masyarakat. Akan tetapi beberapa ritual mulai terlupakan dan jarang digunakan. Maka dari itu, seminar ini diadakan untuk mengimpau generasi milenial agar tidak melupakan beragam ritus yang ada di Jambi dan bersama-sama melestarikan kebudayaan yang telah kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, seberapa-seberapa dan adik-adik yang saya hormati, Tadi Pak Hewi telah menjelaskan apa itu di kursus. Kemudian, dengan buah-buah acara, buah-buah acara, kemudian, dia mencoba merangkai tahapan-tahapan dia, tahapan-tahapan buah acara, yang dicontohkan adalah buah acara asik dengan buah acara Nurisko. Nah, saya akan melihat, meneruskan perbicaraan pandemi, melihat pacara itu, kalau begini ya, kan banyak sekarang ini pacaran yang bisa dilaksanakan, kan? atau tidak lagi dikursikan dalam masyarakat. Dan banyak orang bertanya, terutama Pak Irwan, bareng bertanya pada waktu, kita diskusi, ya. Nah, untuk apa lagi, kalau itu tidak dilaksanakan di masyarakat. Anda mohon Pak, ya, tidak berguna, ya kan? Tidak dilaksanakan lagi di masyarakat. Upacara kan mungkin secara, secara wujud, upacara itu mungkin tidak dilaksanakan. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang punya kreativitas, itu bisa menjadikan sebenarnya sumber inspirasi. Inspirasi lah, bentuk apa? Sesuai keahliannya. Jadi, upacara rangkaian, upacara itu, bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi. Ada, up, poin penting sebenarnya, yang harus saya sampaikan, saat bacaan ini. Ritus, dalam undang-undang pemajar kuliah, sebagai projek pemajar kuliah. Kenapa, ritus itu, harus, dilakukan pembinaan, dalam penumpangannya, di-inventarisasi, ya, oleh pemerintah, karena itu merupakan, amanat, dari undang-undang pemajaran kebudayaan. Jadi, pemerintah, pusat, dan daerah, itu berkewajiban, untuk melaksanakan, pengembangan ekosistem, pengembangan ekosistem kebudayaan. Apa itu pengembangan ekosistem kebudayaan? Pertama adalah, pelindungan, yang disampaikan, adik kesimpulannya, pemerintah, dan pengembangan ekosistem kebudayaan. adalah sebuah objek pemajaran kebudayaan. Kalau kita bicara dengan, pengembangan kebudayaan kebudayaan. Ya, mendayung namanya kan? Inilah, kebiasaan sehari-hari yang, dia temukan, kebiasaan sehari-hari itu, erat hubungannya dengan lingkungannya, dengan alamnya, dengan geografisnya gitu. Maka, muncul lah kebudayaan itu. Beda kan? Beda bentuknya, beda perlakuannya. Padahal sama-sama, mendayung. Menggunakan perahu, mendayung. Mendayungnya, bendanya dayungnya, bendanya beda, perahunya beda, polanya, kemudian, cara perlakuannya juga berbeda. Leperu, menggunakan perahu, mengapa? Saya katakan tadi, hubungannya dengan hubungan, itulah proses terjadinya, produk kebudayaan. Nah, lari ke sini, interaksi alam itu, dipengaruhi adalah, kayak, nah, arti, contohnya, membuat, tempat duduk. IFT ini tempat duduk, mampu, digunakan, apa tidak? kalau saya buat, kakinya satu atau dua, bisa berfungsi dengan white, apa tidak? Kalau saya buat tiga, seperti apa? Desainnya harus buat, modelnya seperti apa, kalau kakinya tiga. Kalau kakinya dua, seperti apa? Ini kan, ada kaki, yang, capan bercapan, hanya dua, tapi, di bawah, berkaki. ada pengetahuan yang digunakan di situ, ada sumber pengetahuan yang digunakan di situ, untuk kebutuhannya. bagaimana kursi itu diciptakan, contoh sekarang ini? Sekarang ini, kita sering menemukan kursi, jadi, ada berapa macam kursi ini? Dua macam, kemudian ada kursi, yang beroda. Ada kursi, yang bisa diputar-putar, beroda, dan putar-putar. kan fungsinya beda ini. Kegunaannya pun juga berbeda. Kalau kursi ini, baku nih, seperti ini. Ini baku, jelas, arahnya mau ke sana. Tapi yang ini, bisa diputar-putar dengan, kenyataan kursi ini. Tapi kursi yang, bisa diputar-putar, tentu, lebih memudahkan. Biasanya, digunakan, contohnya, ini, saya, apa namanya, punya ruang, kemudian, orang yang harus saya hadapi, atau, benda-benda peralatan yang harus saya hadapi, membutuhkan, wah, membutuhkan, cara, bagaimana saya, menggunakan ini, menggunakan kembangkan, dengan mudah. Coba bayangkan, kalau, untuk saya saja, saya save-kan tiga, titik-tiga kursi ini. Karena, saat saya mau duduk sini, dan mungkin, kursi ini saya angkat lagi ke sini, saya angkat kursi di sini, ini kursi di sini, ini kursi di sini. Tidak efektif, kan? Nah, karena tidak efektifnya itu, manusia berpikir, kan? Ini, katanya, dengan ilmu penaruan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, kan? ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang bisa dibesarkan. Diciptakannya, kursi yang bisa didorong, diciptakan kursi yang bisa berputar, saya tinggal geser sini, saya mau ke sini, saya tinggal geser ke sini, ke sini, kan? Sama-sama nih kursi ini, tapi fungsi kegunaannya sudah berubah, diciptakan oleh manusia, sesuai dengan kebutuhan, kebutuhannya pada saat apa? Akhirnya kursi yang meroda, kan? Bisa berputar. Tapi juga kita harus menyesuaikan, kalau kursi ini bisa berputar, bisa bergerak, pada saat rapat ada buah, yang memutar begini, yang mestinya kursi itu bagus, bayangkan kesulitannya itu. Jadi tidak efektif, kalau menggunakan kursi yang berubah dan berputar. Karena itu akan memudahkan, apa? Menyusahkan kita, apa? Kondisi yang bagus, kalau menggunakan kursi ini. Seperti ini. Bacaranya menggunakan manuskrip, ada yang tidak. Kalau pengguna sekolah itu ada manuskrip, kalau menggunakan kursi itu tidak ada manuskrip, nah itu. Jadi tergantung kursi itu tidak jalan. Nah, ini proses kekaryaan, dalam bentuk apa pun. kalau proses kekaryaan, ada hubungannya dengan manusia, kemudian ada hubungannya dengan ketragi lingkungannya, kemudian kalau kita spesifikan dengan ritual. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada jenis pacara ritual-ritual yang dulu pada, sekarang tidak. tidak dilakukan oleh orang-orang lagi, tidak dilakukan oleh orang-orang lagi. Pak Ewan kemarin tanya dengan saya, kita harus kita impensasi, kita harus kita berpunyai perasaan, atau tidak, dilaksanakan saja oleh masyarakatnya. Betul. Tidak dilaksanakan, proses upacaranya tidak dilakukan, tapi upacara itu punya nilai. Punya nilai yang bisa dihidikan sebagai sumber. upacara itu supaya sumber. tidak lagi dilihat sebagai upacara untuk sesuai dengan keyakinan, makna matisnya. Tapi dia digunakan sebagai sumber inspirasi. saya contohkan dulu, saya contohkan dulu. tematiknya harus mengambilkan upacara. ternyata dari 44 naskah itu, ada sekitar 20-an upacara yang dijadikan sebagai sumber. kalau upacara itu mau dijadikan sebagai sumber inspirasi, maka yang terpenting adalah kita harus mengadakan riset. Tanpa mengadakan riset, kita tidak bisa melaksanakan upacara sesuai sumber inspirasi. Kenapa? Karena kita tidak paham kan? Nah, sebagai salah satu tempat awal, informasi awal bisa kita dapatkan ya di museum. Makanya saya katakan sangat penting. Sangat penting informasi itu dimiliki oleh museum. di museum. Disinilah sumber informasi awal yang bisa kita dapatkan. Sebelum kita turun riset ke lapangan, ke narasumber yang itu. Nah, ini nama. Jadi, apa tema upacaranya yang kita akan? Kemudian tema upacara itu, upacaranya berapa? Oh, pendurisko. Pendurisko. Kemudian, kita, ada kambis ya? Tentang pendurisko itu. Apa saja sih yang diaksanakan? Oh, ada cerita, ada catatan, ya, ada literasi yang menulis tentang pendurisko. Saya sudah dapat masukkan tentang apa ya? Dari literasi yang saya dapatkan. Terima kasih. Tentang pendurisko itu. Tentang pendurisko itu. Tentang pendurisko itu. bisa mendaraf. Tapi, visualnya kan, saya tidak melihat. Belum tahu visualnya. Hanya cerita yang bisa saya dapatkan. Bagaimana visual sesungguhnya? Maka, saya harus riset. Mendalaminya. kalau kalau atau garap sesuai dengan sumbernya dari upacara, maka, ya, kita harus asli sih. Cari fakta yang sesungguh. Ketika yang disampaikan. Pak Deki sudah nulis itu. Ternyata Ketika ada yang tertinggal. Biasanya, sebelum penduri, sekolah itu, ada pembacaan silsir. Nah, ini jahatkan di. Karena tidak semua daerah. Tidak semua daerah melakukan. Selain pemaparan materi dalam seminar ini, dalam seminar ini juga berlangsung dialog interaktif antara peserta dan pemateri. Sehingga apa yang ingin didalami peserta dapat tersampaikan dengan baik. Menurut informasi, Jambi sendiri memiliki beragam upacara ritus di tiap daerahnya. Seperti kenduri dari kerinci, mandi air masin dari kampung laut, dan masih banyak ritus lain di tiap wilayah yang berbeda. Maka dari itu perlu kembali dilestarikan melalui kegiatan seminar kajian. PLT Kasih Bimbingan dan Publikasi Musim Sikincai, Chris Fiorini mengatakan, ritus merupakan kebudayaan yang berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan secara turun-temurun. Chris Fiorini juga mengharapkan kepada anak muda, khususnya Jambi, untuk mampu melestarikan dan mengembangkan budaya di Jambi. Hal ini untuk mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, diantaranya adalah mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa dengan ikut memperhatikannya dalam kehidupan kita. Sebenarnya dilatar belakang ini dengan kepentingan untuk dunia pendidikan ya, karena ritus merupakan salah satu objek dari sepuluh pembuatan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Nah, di sini dilatar belakang ini oleh kepentingan edukasi, untuk pelajar dan masyarakat. Dan kejuannya agar mahasiswa pelajar dan semua masyarakat Jambi mengetahui apa sih ritus itu sebenarnya. Kita akan lebih memberikan pembelajaran tentang tradisi ritus itu. Agar kebiasaan atau tradisi-tradisi itu tidak hilang, makanya kita mengenalkan kembali, mengangkat kembali agar bisa dimengerti dan dikenali oleh masyarakat. Harapannya saya barang kepada seluruh masyarakat Jambi, khususnya kepada para pelajar, kepada mahasiswa, kepada pencipta budaya untuk kita menggali kembali apa sih itu ritus sebenarnya. Dan agar terwujudnya pemajuan kebudayaan sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2017. Jadi saya berharap kita ikuti dengan baik. Semoga ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Sangat menarik sekali seperti kita mengangkat kembali kemarin tradisi-tradisi lama seperti Manusyafa dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Dan semoga tradisi-tradisi lama itu dapat kita gali, kita angkat kembali agar bisa dikenal orientasi yang akan datang. Sementara itu, Muhammad Herman selaku pamong budaya Jambi mengatakan, seminar ini dilaksanakan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Salah satu objek yang berkaitan dengan ritus, seminar ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada peserta apa arti dari ritus yang ada di provinsi Jambi seperti Kerinci. Kemudian dirinya menyebutkan apa makna dari ritus tersebut yang mempunyai kearifan lokal yang perlu dikembangkan dan dikaji untuk kemajuan dari kebudayaan di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang di dalam salah satu objek pemajuan kebudayaannya adalah berkaitan dengan ritus. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memberikan informasi kepada para peserta, yang terlihat dari para dosen dan juga para umasiswa. bagaimana tentang ritus yang ada di provinsi Jambi, mulai dari daerah Kerinci sampai ke wilayah Tanjir Kebun. Kemudian, apa makna dibalik ritus-ritus itu? Kegiatan ini mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang perlu kita kembangkan dan kita kaji dan bercapi putih untuk pemajuan kebudayaan itu sendiri. Dan diharapkan kepada para pesen dan para umasiswa dapat mengkaji berbagi pendayaan yang ada di jambi khususnya tentang ritus. Ternyata, ritus-ritus yang ada di peluang sangat banyak sekali. Karena ritus itu mulai dari percara kelahiran sampai percara matian, pernikahan, percara perwartan dan lain-lain banyak yang ada di peluang. Tapi, sebetulnya, boleh memproses tentang upacara, dan kemudian apa saja perlengkapan-perlengkapan yang terkait dengan itu. Oke. Nama dan jabatan? Muhammad Erman. Jabatan? Jabatan? Jabatan Pangu Mubidaya Mubidaya. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata- Terima kasih telah menonton!